Sebelum gue mengulas balapan di IGP Abu Dhabi ini, gue cuma mau bilang kalau ini adalah salah satu balapan penutup teremosional buat fans F1. Gak peduli buat fansnya Versapan atau fansnya Hamilton, atau bahkan fans F1 netral. Asli emosional banget. Yas Marina di Abu Dhabi kembali jadi balapan di penghujung musim, seperti balapan di beberapa tahun belakangan. Bila berkaca dari balapan di tahun-tahun sebelumnya, sirkuit Yas Marina sendiri bisa dibilang sirkuit yang ngebosenin. Kenapa gitu? Karena di sirkuit ini jarang banget ada aksi salip penyalip dan udah lebih dari 5 tahun belakangan, siapapun pole positionnya, dia juga yang jadi juara. Statistik dari tahun 2015 memperlihatkan data demikian. Ditambah ramehnya kritik dari para fans F1, atas banyaknya balapan yang ngebosenin itu, akhirnya promoter GP Abu Dhabi ngerombak layout sirkuit Yas Marina supaya bisa menyajikan balapan yang lebih menghibur. Perubahan layout ini ada pada sektor yang terdapat kombinasi tikungan 90 derajat diganti dengan tikungan melingkar. Harapannya tentu supaya memudahkan overtaking, karena pembalap nggak harus ngerem banyak dan masih bisa mempertahankan akselerasi ketika exit dari tikungan. Sedangkan kalau di tikungan lambat, pembalap akan banyak kehilangan tenaga dan sulit buat menyalip. Selain punya layout sirkuit yang baru, tentu penonton F1 semuanya sangat menunggu GP Abu Dhabi ini. Ini akan jadi duel terakhir antara Max Verstappen dengan Lewis Hamilton dalam memperbutkan gelar juara dunia di musim 2021. Setelah menjalani 21 balapan, keduanya punya poin yang sama, yaitu 369,5 poin. Dalam sejarahnya, F1 hanya pernah ada dua kali berebutan juara dunia yang punya poin sama sampai di balapan terakhir, yaitu di musim 2021 ini dan musim 1974 antara Emerson Vittipaldi dengan Clay Regazzoni. Dengan jumlah poin yang sama ini, ngebuat siapapun yang bisa dapat poin lebih banyak dari lawannya, maka akan jadi juara dunia. Verstappen punya sedikit keuntungan, jika keduanya DNF, maka Verstappen yang akan jadi juara, karena dia punya jumlah kemenangan lebih banyak dari Hamilton. Persaingan sudah terasa sejak sesi free practice. Keduanya saling bergantian mencatatkan waktu terbaiknya. Namun di saat free practice 3, Hamilton dapat mencatatkan waktu tercepat dan jauh mengungguli Max Verstappen. Dengan hasil FP3 ini, Hamilton jelas difavoritkan untuk mengambil pole position di sesi kualifikasi. Memasuki sesi Q2, drama pun terjadi. Verstappen yang pakai ban medium saat menjalani hot lap yang pertama, mengalami lock up dan membuat bannya jadi ada flat spot. Buat informasi saja, flat spot sendiri adalah kondisi ban di mana kehilangan bagian permukaannya dan membuat terdapat sisi datar atau dengan kata lain ada bagian ban yang botak. Flat spot ini jelas jadi kerugian karena bakal bikin mobil gampang terguncang dan kehilangan grip. Aturan yang berlaku adalah, untuk pembalap yang masuk 10 besar di sesi kualifikasi, maka ban yang digunakan untuk start adalah ban yang digunakan di sesi Q2. Red Bull jelas nggak mau Verstappen pakai ban medium yang udah botak buat start nanti. Dan karena Verstappen hanya bawa satu set ban medium buat balapan, jadi mereka mau nggak mau pakai ban soft untuk percobaan hot lap yang kedua. Dan itulah ban yang akan dipakai di part start. Kondisi ini sedikit banyak agak merugikan Verstappen karena ban soft lebih cepat aus, sedangkan Hamilton menggunakan ban medium untuk startnya. Hamilton yang diunggulkan di sesi Q3 justru kalah dengan Verstappen. Verstappen berhasil raih pole position. Selain memang bisa maksimal di setiap sektornya, dia juga kebantu dengan slipstream dari Ceko. Verstappen pun unggul hampir 0,3 detik dari Hamilton. Saat memasuki balapan, peluang juara antara Verstappen dan Hamilton masih berimbang. Meski Verstappen berada di posisi 1, tapi seperti kita tahu, ia harus menggunakan ban soft yang akhirnya memaksa Verstappen harus masuk pit lebih dulu ketimbang Hamilton. Balapan pun dimulai dan keuntungan Verstappen di awal lomba langsung hilang. Hamilton punya reaksi start lebih bagus dan berhasil menyalip Verstappen sebelum tikungan pertama. Dengan kondisi ini, Verstappen hanya memiliki satu pilihan yaitu segera menyalip kembali Hamilton secepat mungkin. Kenapa? Karena di track Yes Marina ini, jika lu berada di belakang lawan, maka mobil lu akan kena dirty air dan ngebuat jadi sangat sulit buat mengikuti lawan yang ada di depan. Mobil yang mengikuti akan menderita di tikungan karena kena udara yang nggak beraturan dari mobil di depannya, yang membuat mobil ini jadi susah dikendaliin. Maka dengan urgenisi kayak gitu, Verstappen jelas punya misi segera menyalip Hamilton. Kalau nggak, dia akan menderita banyak karena dia pakai ban soft plus dia akan kena efek dirty air. Dan kemudian terjadilah drama pembuka. Di lap kedua, tikungan ke-enam, Verstappen mencoba manoeuvre light braking dari sisi dalam tikungan. Dan Verstappen emang hampir banget lock up dan mengenai sisi kiri mobil Hamilton. Verstappen yang ada di sisi dalam itu masih bisa menikung ke sisi dalam track. Sedangkan Hamilton yang tahu kalau dia maksa belok juga pasti akan nabrak. Hamilton pun ngebuang mobil ke kanan dan masuk lagi ke track dan mempertahankan posisi satunya itu. Tapi ini ngebuat kita jadi bertanya apakah Hamilton akan mengasih posisi satunya atau memilih terkena penalti. Tapi ternyata Hamilton nggak ngasih posisi satunya dan manoeuvre itu sama sekali nggak diinvestigasi oleh Stewart. Stewart mengambil keputusan ini dengan alasan kejadian tersebut adalah racing incident dan Hamilton dirasa telah menghilangkan keunggulannya dengan mengurangi kecepatannya. Padahal kalau boleh jujur, Hamilton motong cukup banyak dan mengambil keuntungan dari itu. Walaupun di satu sisi juga gue memahami betul kalau manoeuvre Verstappen itu emang berbahaya. Banyak yang mengaitkan manoeuvre ini dengan manoeuvre Verstappen di Brazil kemarin yang memang mirip. Tapi apapun itu, sekali lagi race director dan Stewart ngeluarin keputusan yang membuat bingung dan nyampak nggak konsisten. Setelah kejadian di tikungan 6 itu, balapan berjalan relatif normal dalam kurung semi membosankan. Hamilton dengan band medium dapat mengontrol jalannya balapan. Verstappen pada titik ini benar-benar dirugikan karena bahan softnya semakin habis dan tergerus di belakang terpahan dirty air dari Hamilton. Sedangkan Hamilton bisa menikmati udara bersih yang membuat dia makin memperlebar jarak dengan Verstappen. Meski dalam kondisi tertekan, Red Bull sebenarnya masih punya opsi strategi karena Ceko berhasil merangsak ke posisi 3 yang jelas memudahkan tim untuk melakukan strategi pit stop. Di lap 14, akhirnya Verstappen melakukan pit stop pertama setelah mulai kehilangan grip pada bandnya dan mengganti ke band hard. Melihat rivalnya melakukan pit stop, Mercedes langsung mengambil keputusan untuk melakukan pit stop pada Hamilton juga guna mempertahankan jarak terhadap Verstappen. Sama-sama menggunakan band hard, sampai di lap 19, gap antara Hamilton dan Verstappen terus melebar ke angka 8 detik. Dengan gap segini, rasanya strategi pit stop Red Bull nggak akan bisa berbuat banyak. Dan Verstappen juga kesulitan untuk sekedar mengimbangi lap timenya Hamilton, boro-boro untuk ngejar. Tapi masuknya Hamilton ke pitadi membuat Ceko naik ke posisi pertama. Ceko pun memainkan perannya. Ceko yang masih pakai band soft, diminta untuk menahan Hamilton yang pakai band hard baru. Ceko di musim ini memang sering banget diminta stay out dalam waktu lama supaya bisa bantu nahan Hamilton. Dan di balapan kali ini juga gitu. Dengan modal band soft yang udah berumur lebih dari 22 lap itu, dia diminta defense dari Hamilton. Dan gilanya, Ceko bisa bertahan dari Hamilton cukup lama. Dan ini ngebuat gap antara Verstappen dan Hamilton yang tadinya lebih dari 8 detik bisa dipangkas jadi kurang 2 detik karena Hamilton sibuk meladenin Ceko. Bener-bener fanteslah si Ceko ini jadi menteri pertahanannya Meksiko. Dengan gap kurang dari 2 detik dan kondisi band yang relatif sama, maka pertarungan antara Hamilton dan Verstappen kembali memanas. Walaupun sebenarnya, Verstappen lagi-lagi gak bisa membangun kecepatannya Hamilton. Boro-boro bisa masuk ke zona DRS yang ada gap-nya mulai melebar lagi. Di tengah balap, kita harus tertunduk sedih menyaksikan akhir karir dari Iceman, Kimi Reconen yang prematur. Mobilnya mengalami masalah pengerema dan harus mengakhiri balapan sekaligus akhir karir F1-nya. Kejadian DNF ini disusul juga oleh Russell dan Giovinazzi yang sama-sama mengalami masalah di mobilnya. Reconen dan Russell bisa sempat masuk ke pit sebelum akhirnya DNF. Tapi Giovinazzi gak bisa masuk pit dan harus menepi ke sisi track, sehingga memicu keluarnya virtual safety car. Dan kondisi ini membuat beberapa pembalap mengambil pit stop gratisan, termasuk Verstappen yang berjudi dengan ganti ke Bandhardt baru untuk mengejar Hamilton di sisa balap. Buat sedikit penjelasan aja, kenapa pit stop ketika virtual safety car atau safety car disebut pit stop gratisan? Karena waktu yang terbuang untuk pit stop normal biasanya ada di angka 24 detik, sedangkan kalau masuk ketika kondisi safety car atau virtual safety car, maka waktu yang kebuang biasanya cuma 14 detik. Beda waktu yang lumayan itu makanya disebut pit stop gratisan. Dengan sisa 20 lap, Verstappen harus mengejar gap 16 detik dengan Hamilton. Kedengarannya sih kayak masuk akal dan memungkinkan, tapi ya kita tahulah Hamilton kayak apa ngebutnya. Mau pakai ban yang umurnya jauh lebih lama aja, race pace-nya tetap stabil. Sedangkan Verstappen cuma bisa lebih cepat 0,2 sampai 0,5 detik per lap-nya. Padahal itu udah pakai ban hard baru. Jadi kayak ya udah nggak mungkin lah Verstappen bisa ngejar. Emang salut sih sama kecepatannya Hamilton. Kayak nggak ada obatnya gitu. Dengan sisa sekitar 10 lap lagi, Verstappen praktis udah nggak punya kemungkinan buat ngejar. Christian Horner sendiri pas diwawancara via radio, pas race juga bilang kalau mereka butuh kajaiban untuk menang. Wah, udah lemes dah friends Verstappen. Udah kayak nggak ada harapan lagi buat juara. Tapi ternyata musim ini bener-bener emang beda dari musim F1 manapun. Saat balapan menyisakan 8 lap lagi, Latifi yang sibuk berebut posisi 15 dengan Schumacher, mereka hampir bersenggolan di tikungan 9. Latifi pun melebar. Beberapa saat kemudian, Latifi kena efek dirty air dari mobilnya Schumacher. Dan bannya juga kotor karena sempat melebar. Latifi pun akhirnya kehilangan kendali dan nabrak di tikungan 14 yang nggak punya area runoff. Akhirnya otomatis dia pun kena tembok. Kecelakaan ini jelas menyebabkan perlunya safety car keluar. Kesempatan itu langsung dipakai Red Bull untuk mengganti bahan Verstappen jadi bahan soft. Mercedes yang posisinya di depan nggak punya opsi untuk merespon itu karena mereka melewatkan di kesempatan pit stop yang pertama dan nggak memungkinkan untuk melakukan pit stop setelahnya. Yang bisa ngebuat Hamilton malah jadi ada di belakangnya Verstappen kalau memaksakan pit stop. Keputusan tadi jadi salah satu kunci untuk meraih gelar juara dunia musim ini. Salah satu alasan kenapa Mercedes nggak memasukkan Hamilton ke pit karena mereka melihat FIA dalam hal ini diwakili oleh Steward dan Race Director Michael Masi nggak memperbolehkan pembalap yang sudah di overlap untuk menyalip safety car dan kembali ke posisi mereka di belakang. Jadi urutan di belakang safety car ada Hamilton plus 5 pembalap yang sudah di overlap baru Verstappen di belakangnya. Jadi intinya ketahanlah Verstappen ini di belakang 5 pembalap itu. Makanya Mercedes merasa aman dan nggak perlu memasukkan Hamilton ke pit di awal safety car masuk. Dan kedua bisa jadi dengan mepetnya sisa balapan hanya tinggal 4 lap lagi ketika safety car masuk Mercedes merasa kalau balapan akan berakhir di belakang safety car yang ngebuat Hamilton bisa juara dengan aman. Nah disinilah FIA lagi-lagi konsisten dengan ketidak konsistensinya. Di awal periode safety car mereka nggak ngebolehin mobil-mobil itu buat nyalip safety car dan balik ke belakang atau istilahnya melakukan unlap. Tapi di lap 57 dimana tinggal satu lap lagi masih dan timnya malah memutuskan untuk memperbolehkan 5 mobil itu melakukan unlap dan akhirnya nggak ada lagi penghalang antara Hamilton dengan Verstappen. Dan di akhir lap 57 ini juga safety car diminta masuk karena track sudah dianggap bersih yang artinya masih ada satu lap lagi untuk balapan. Dan Verstappen jelas punya keunggulan luar biasa. Gap yang nyaris nggak ada dengan Hamilton plus dia punya ban soft baru melawan Hamilton yang udah pake ban hard berumur 43 lap. Jelas aja Verstappen tanpa bantuan DRS pun bisa nyalip Hamilton dengan mudah. Secepat-cepatnya mobil Hamilton plus modal slipstream tetep aja nggak bisa balik ngejar walaupun udah berusaha keras kayak gimana juga. Perbedaan grip ban-nya udah terlalu jauh. Dan Verstappen pun bisa mengambil alih posisi pertama di final lap dan akhirnya menyentuh garis finish. Verstappen yang sepanjang balapan udah kelihatan bakalan kalah itu ternyata bisa menang dan jadi juara untuk kali pertama. Ini tentu jadi salah satu final lap paling emosional dalam sejarah perebutan juara dunia di F1. Tapi ternyata balapan nggak berhenti sampai di situ. Nggak lama setelah selesai balapan Mercedes langsung melakukan dua protes ke FIA. Protes yang pertama Mercedes ngerasa Verstappen menyalip Hamilton pas masa safety car. Memang ada momen ketika Verstappen ini mepet banget dan hampir sejajar sama mobilnya Hamilton pas masa safety car akan berakhir. Tapi nggak sampai bener-bener nyalip. Nggak heran kalau protes yang pertama ini langsung ditolak. Nah protes yang kedua adalah Mercedes nggak terima dengan keputusan FIA di masa safety car. Mereka merasa dirugikan dengan keputusan tiba-tiba yang ngebolain mobil yang udah di overlap itu melakukan unlap. Nah disinilah memang supporting regulasinya F1 ini ribet dan udahlah ribet FIA juga kayak bingung untuk menerjemahkan regulasinya mereka sendiri dan jadinya kelihatan kayak nggak kompeten. Di regulasi memang bilang kalau mobil yang sudah di overlap nggak ada keharusan boleh melakukan unlap kalau memang race directornya nggak mengizinkan. Biasanya karena kondisinya belum aman. Tapi biasanya dari yang gue tahu pembalap yang udah di overlap ini boleh melakukan unlap. Makanya Fernando Alonso salah satu dari 5 pembalap di posisi itu ketawa aja denger keputusan tersebut. Karena emang biasanya boleh melakukan unlap. Salah satu dasarnya mungkin kenapa Stuart nggak kasih kesempatan unlap di kesempatan pertama adalah di dalam regulasinya dibilang hanya boleh dilakukan jika kondisinya dirasa aman untuk melakukan unlap. Mungkin di titik ini timnya Om masih merasa nggak aman buat melakukan unlap. Kayak gitu mungkin. Nah di posisi itu jelas Mercedes kalem aja karena mereka yakin Hamilton bisa menang kalau kondisinya terus begitu. Tapi terus tiba-tiba di sisa satu lap lagi pembalap yang diantara Hamilton dan Verstappen boleh unlap. Sedangkan pembalap yang ter-overlap tapi posisinya di belakang Verstappen nggak dibolehin buat unlap. Aneh kan? Tapi sebenarnya di supporting regulasinya di pasal 48.12 memang tidak tertulis ada kata-kata All Cars yang ada Any Cars. Sedangkan jelas Any tidak sama artinya dengan All. Jadi race director merasa nggak ada masalah hanya membolehkan 5 pembalap aja yang melakukan unlap dari total 8 pembalap yang ke-overlap. Itu oke satu. Masih hal yang sama juga di pasal 48.12 tertulis juga kalau jika ada pembalap yang boleh melakukan unlap maka safety car akan masuk ke pit lagi at the end of the following lap. Kayak gitu bahasanya. Atau kalau diterjemahin akan masuk di lap berikutnya. Nah, sedangkan instruksi unlap itu adanya di lap 57. Sedangkan si safety car masuk juga di pit di akhir lap 57. Mercedes ngerasa harusnya safety car masuknya di lap 58 dong atau dengan kata lain balapan finish masih dalam kondisi safety car. Yang kemudian disangkal oleh FIA dan Red Bull mengenai hal ini. Di pasal 48.12 ternyata berhubungan sama pasal berikutnya yaitu pasal 48.13 yang bilang kalau safety car bisa masuk di lap ini yang artinya membolehkan mobil safety car masuk di lap 57 itu. Karena ada pasal di sporting regulation juga yang memberikan hak penuh untuk race director dalam hal ini mengiklamasi buat mengatur penggunaan safety car. Jadilah pasal 48.13 kemudian mengambil alih kondisi di pasal 48.12 sehingga race director dan steward merasa sah dengan keputusan yang sudah diambil. Ya gue sendiri juga masih belum clear betul dengan interpretasi itu tapi seenggaknya itulah yang bisa gue interpretasikan. Intinya lagi-lagi race director, steward dan FIA di musim ini gak bisa memberikan jaminan soal penegakan aturan di F1 yang ngebuat akhirnya tim dan pembalap banyak merasa dirugikan dan tentu buat kita para fans dibuat bingung dengan kontroversi-kontroversi yang ada yang ujung-ujungnya ngebuat kita sering ribut sendiri di sosial media. Akhir kata balapan penutup di musim 2021 ini jelas balapan yang benar-benar gila dan emosional dan gue kehabisan kata-kata untuk ngebahas hal lain dari balapan ini. Jadi gimana menurut lo? Pantes kah kastapan yang jadi juara dunia musim ini atau Hamilton sebenarnya yang lebih berhak? Dan tentu kalau lo ada masukan atau interpretasi yang lain silahkan aja komen di bawah dan jangan lupa like dan share kalau lo suka dengan konten ini. Makasih banyak udah nonton video ini sampai ketemu! selamat menikmati! selamat menikmati! selamat menikmati! selamat menikmati!